Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Kang Ruhi Channel bergaya multitalenta Oke Kali ini Kita mau masuki Malam hari Jumat Dan disini saya akan membuat konten Paranormal Paranormal experience yang kedua Dan alhamdulillah Saya dapat konten Ketika pada saat Saya Ya beberapa hari kemarin Berman Di salah satu kolam reman Di kabupaten Kebupaten itu lah Oke Masuk saja Kita mulai ceritanya Pada awal masuk Pas sekitar Pukul Sebelas Sebelas atau setengah dua belas Saya berangkat Ke salah satu kolam reman Kolam remannya Di situ Di daerah Pendingan Salah satu Alham reman Di daerah pendingan Dan Pada saat awal Kita masuk Kita salin Ke Tempat persalin Ke tempat Salin Untuk Banti baju renang Maksudnya Bukan persalinan Persalinan Untuk hamil Bukan Bukan Nah Jadi Pas awal kita Salin itu Biasa Tidak ada apa-apa Dan Langsung lanjut Ke kegiatannya Itu berenang Kita berenang Setelah berenang Kita Langsung Maksudnya Saya Ke kamar mandi Mas awal Masuk ke kamar mandi Nah Terus di kamar mandi itu Kan Sendiri saya itu Gak ada Orang-orang Ataupun Masyarakat lain Yang ada di Kamar mandi Maksudnya Gak ada Satu orang pun Gak ada yang Untuk Henti BAB Atau Salin Atau Madi Atau Apalah Gak ada Tuhan saya sendiri Nah Ketika Kan saya ke Apa Ke belet Untuk pipis Untuk buang air kecil Nah Saya masuk Ke sana Seawal Nah Pada saat Ketika saya Sedang Mengeluarkan Pair Apa namanya Buang air kecil Maksudnya Ya buang air kecil Itu belum terjadi Apa-apa Cuman Tuhan saya sudah merasa Kok ada yang aneh Gitu Dari Dari Apa Kamar Kamar mandinya Kok ada yang aneh Gitu Dan saya mencoba Untuk Positif Karena pada saat itu Posisi saya Sedang Apa ya namanya Pasu Dimana Gak tahu Pokoknya Allahu alam Saya gak tahu Pokoknya saya Merasakan lah Kayak energi Kayak gitu tuh Kok Bawahnya Mual Terus Hawanya Hawanya Panas Padahal kan itu Di kamar mandi Kan Dingin Maksudnya tuh kan Habis berenang Terus di kamar mandi Kan pasti dingin tuh Tapi Saya merasain Hawanya tuh Awal Panas Beda Kayak gitu Nah Pada saat itu Udahlah Saya anggap Gak apa-apa Gak ada apa-apa Nah Setelah itu Saya Keluar Lanjut lagi Mempernan Pada saat saya Mau keluar Tiba-tiba Dari samping Apa Samping toilet saya tuh Dengar suara Kayak Apa sih Nyanyi Cuman Nyanyinya tuh Enggak Apa namanya Enggak Terdengar jelas Kayaknya Bersenang Tapi Saya kira Tah itu Anak-anak Atau orang Dewasa Nah Pas saya keluar Terus Saya lihat Kesamping Kanan Dan Oh iya Kan posisi Kamer mandi saya Sebelah Pojok sebelah kanan Dan Sebelah Tengah Dan sebelah kiri Itu kosong Pas saya keluar Saya lihat Kok gak ada siapa-siapa Gitu Gak ada orang yang Gak di baju Atau mandi Atau apapun Dan saya curiga Kok Tadi ada Suara yang Nyanyi Terus Dan Saya tuh Seketika Merasa Astagfirullah Ada apa ini Kaget Kaget Kayak gitu Tapi udah lah Udah lah Biarin Biarin Soalnya saya gak Nanggap apa-apa Mungkin tadi orang Udah masuk Terus keluar lagi Pikirannya kayak gitu Udah Terus Saya lanjut lagi Berengang Sampai Padahal itu siang Tengah Dua belasan Tapi kosong Kelomponannya kosong Dan Jam berapa ya Setengah satu Atau Jam dua belasan Kita tuh Enggak Saya Saya udah Jadi Kita Jadi gimana ya Kita teman-teman tuh Udah selesai Barengan Cuman yang saya Cuman saya Ke kamar mandi duluan Pertama Udah Pertama saya Ke kamar mandi duluan Terus saya bilang Ke teman-teman Eh saya duluan ya Ke kamar mandi Mau salin dulu Oh yaudah tuh Nanti kita mau Satu kali lagi Berenang Oke yaudah Gak apa-apa Terus saya berenang Eh Maksudnya Saya ke kamar mandi Terus Untuk salin baju lah Nanti baju Tadi Habis berenang tuh Nah Terus saya masuk Ke kamar mandi Pada saat di kamar mandi Pas awal Saya lihat Oh ada orang Sebelah Kiri saya Di tengah tuh Terus saya tadi Posisi nanti baju Masuk lagi ke sebelah kanan Kamar mandi Sebelah kanan Nah Yang di tengah Ada orang Kayaknya Soalnya kan Tintunya ditutup Terus sebelah kiri Kosong gak ada Udah lah Berarti ada orang Disini Oke saya masuk Terus Saya masuk Saya mandi Dan ketika itu Seperti biasa Mandi kayak gitu Sampo Pakai Ya segala macem lah Bersih bersih Nah Pas selesai Mandi Saya tuh Mau keluar Nah Entah kenapa Pas saya mau keluar Saya gak bisa keluar Jadi Pintu kamar mandinya tuh Kekunci Kayak Kayak yang ada nahan Dari luar tuh Padahal kan Kunci kamar mandi Bersih tuh Ada di dalam Tapi di luarnya Kayak ada yang Nahan tuh Padahal Di luar tadi kan Gak ada siapa-siapa Terus temen Temen saya Lagipada berenang Dan Disana Saya udah Wah Kenapa ini Kok saya curiga Kayak gitu Terus Saya ke Apa Sebelah Kiri Sebelah kiri WC Dari saya tuh Yang tengah Kan tadi ada orang Maksudnya Ketutut tuh Kamar mandinya Oh Tapi ada orang nih Oh mungkin Dia yang ngejailin Kan gak mungkin Kita kan gak kenal Maksudnya tuh Terus Terus Saya apa Pintunya Saya gedar-gedar tuh Oi 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 Kayak gitu lah Jadi Jangan Maksudnya Saya tuh Ada Kirain ada temen-temen Terus Soalnya Saya disana Oi Bukain dong Bukain Tapi gak ada yang jawab Kayak gitu tuh Dan Jadi gimana ya Pas Sebelum itu Saya tuh Penasaran Sama yang disamping Pak Jadi Gimana ya Bilangnya gini Eh Pak Pak Atau Mas Kang Kan Sunda kan Kang Kang Pak Tolong dong Bukain Apa Pintu Yang Pintu saya tuh Ke yang sebelah Kan tadi ada orang Eh Biannya gak nyamut Terus Saya gimana ya Diam Maksudnya Diam Diam aja terus Ada yang aneh Apa yang anehnya Kayak gitu tuh Dan Setelah itu Saya curiga Niatnya mah mau Ngeliat Kesebelah kiri Cuman Saya tuh Taput-taput Kayak gitu tuh Dan Beberapa lama kemudian Temen-temen Temen-temen Nyamperin ke saya Terus saya Stay di sana Mau diam aja Kenapa-ngapain Soalnya saya juga Lagi mikir Ini harus bagaimana Keluarnya Kayak gitu Nah pas Temen-temen datang Katanya bilang Bro Bro Dimana Bro Kayak gitu Terus Lui bilang Ini sebelah sini Sebelah kanan Sebelah kanan Kata saya tuh Pas Setelah itu Oh yaudah Saya baru masukin Kata Kata temen-temen Oh siap Eh tolong dong Kata saya tuh Bukain dulu Pintu sebelah Pintu saya Soalnya gak bisa dibuka Masa kan itu Kuntinya di dalam Katanya Seperti gitu Terus saya tuh bilang Udah lah Buka aja Asalnya ini gak bisa dibuka Nah pas dicoba Sama temen-temen tuh Emang gak bisa dibuka Sama sekali Lah kok kayak gini Kok gak bisa dibuka Katanya gitu Nah pas Kan itu satu orang Masuk ke dalam Nah pas ada dua orang Temen saya masuk ke dalam Terus Terus saya bilang Eh tolong dong Bukain pintu ini Gak bisa dibuka Katanya gitu Terus didobrak aja Sama temen-temen Berdua Baru bisa Kebuka Nah pas saya lihat Eh Namanya kok Kayak yang ada yang Nekunci Kayak ada yang Nahan dari luar Kata saya tuh gitu Tapi kata temen-temennya Ah itu mau mungkin Dari engsel Atau dari apa Nah pas Udah Apa Udah Saling udah keluar Mereka masuk Saya tuh nungguin Dari luar Udah nungguin Nungguin Dan mereka Masuk keluar Biasa aja Jadi gak ada yang Gak ada ketunca Tuhan apa gitu Nah Udah Udah Selesai Udah Nah pas Oh Udah selesai Dagenang Ke badan tuh Jadi gak enak Badan saya tuh Jadi Saya sempet Gimana badan tuh Jadi kurang enakan lah Badannya Entah mungkin dari Apa Emang saya nyak Orang tidur Atau kayak gimana Gitu Tapi saya ngerasa Ada yang aneh Kayak gitu Ya Mungkin Segitu Cerita dari saya dulu Oke Mungkin Cukup sekian Cerita dari saya Dan Bagi kalian Yang suka dengan Konten Paranormal experience Seperti ini Cerita seperti ini Atau konten-konten Horror lainnya Atau Konten gaming Atau enggak Apa namanya Cover lagu Atau dan lain-lain Boleh silahkan Kalian komentar di bawah Dan jangan lupa Subscribe Like Dan share ya Bagi kalian yang Ingin mengkritik Dan memberikan saran Silahkan tulis di komentar Jangan lupa Follow Follow Instagram saya juga Kalau dulu Oke ingat Di atas hadap Siap Oke Terima kasih Yang sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 10 10 Terima kasih telah menonton!